Sementara itu Bank Indonesia buka suara soal kasus penyalahgunaan kris di rumah ibadah yang viral di media sosial. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Fitri Yair Mitriswati, menyatakan saat ini pihaknya sudah memblokir kris yang digunakan oleh pelaku. BI juga terus menelusuri potensi adanya modus serupa. Tersebut kami telah berkoordinasi dengan PJP, dengan seluruh PJP sebetulnya agar kris yang disalahgunakan tidak dapat lagi menerima pembayaran sehingga masyarakat tidak merugi. Jadi pertama pemblokiran itu sudah dilakukan dan saya cek juga terakhir pemberitaan juga pelakunya sudah tertangkap gitu ya Alhamdulillah. Nah Bank Indonesia bersama dengan lembaga utama dalam ekosistem kris ini seperti ASPI, kemudian seluruh PJP, PIP, kemudian juga PETEN. Ini kami terus dari kemarin gitu ya kami terus menelusuri terkait potensi adanya modus serupa pada merchant lain. Termasuk kita semua juga menelah database merchant kris untuk mengidentifikasi jika terdapat profil merchant kris yang sama. Jadi kita terusuri satu-satu.